Ria Ricis mengungkapkan, pesan terakhir yang diberikan sang ayah sebelum meninggal dunia. Pesan itu diberikan sang ayah sebelum dia melakukan perjalanan ke kawasan Indonesia Timur. Menurut Ricis, sang ayah gemar berpesan demikian lantaran tahu bagaimana kondisi kesehatan putri bungsunya itu. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe, jika sudah, mari kita simak video berikut ini. Ricis tinggalkan papa dalam keadaan sehat, justru karena itu, Ricis berani minta izin untuk keluar kota. Kalau tahu papa sakit pasti tidak akan berangkat, tutur Ria Ricis. Ayah Ria Ricis meninggal di usia 58 tahun pada tanggal 4 Juni 2021. Mendiang dimakamkan di pondok pesantren Tafis Darul Quran, yang dikelola Ustadz Yusuf Mansur, di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten. Ria Ricis rupanya sudah memiliki firasat sebelum kepergian mendiang ayahnya, Sulianto. Perjalanan pertama ke Sumba itu perasaannya sudah, ini kenapa sih, tutur Ria Ricis melalui kanal KH Infotainment di Youtube, Sabtu tanggal 5 Juni. Jadi, belum berpikir harus pulang, enggak pikir ke sana. Jam segitu belum dapat makanan dan enggak dapat obat juga, Ricis baru dapat obat pagi. Ricis pikir sudah sampai sini sayang enggak lanjut. Ternyata itu memang sudah firasat buruk bahwa mungkin Allah minta Ricis pulang pagi itu. Sebelum aku berangkat, sempat bertemu dan ngobrol sama Papa. Dia bilang untuk makan telur setengah matang, itu selalu. Dari Ricis tak sampai detik ini, pesannya selalu sama. Tutur Ria Ricis saat ditemui di kawasan Cipondoh, Tangerang, Sabtu, tanggal 5 Juni tahun 2021. Papa tahu, Ricis imunnya rendah gampang sakit jadi selalu dipesan untuk makan telur setengah matang. Tentang tutupnya. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya.